Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun anda berada Salam sejahtera untuk semuanya Yang masih setia ngikutin Eza Kik Bekri Jebara Berbagi ilmu Kik and Bekri pastinya Di tempat kursus roti Pastinya ya Di Desa Jambu Timur, Dukuk Kerajaan RT3 RW1, Kesamatan Melonggo Kabupaten Jebara, Jawa Tengah Oke Kali ini Eza mau berbagi Tutorial cara membuat Red Velvet Cake Ala Eza Kik Bekri Jebara pastinya Oke pertama-tama Yang kita siapkan ada bahan A Disini ada telur Kemudian ada SP Kemudian ada gula halus Untuk bahan A nya Untuk bahan B Ada butter Ada pasta red velvet Kemudian Bahan C Disini ada susu kental manis Ada tepung protein sedang Ada tepung maizena Coklat bubuk Kemudian ada Baking powder Untuk bahan D nya Disini ada Cream Cheese Pemirsa Yang buat nantinya Buat filling Daleman Red Velvet Cake Pastinya ya Buat Polesan dalamnya Oke A, B, C, D, E Disini kita sediakan Loyang Diameter 20 cm Tinggi 5 cm ya Pemirsa Jadi ada 4 loyang Pemirsa Oke Langkah pertama Untuk bahan B nya dulu ya Pemirsa Kita masukkan Pasta red velvet dulu Pemirsa Kemudian kita Kocok Pemirsa Kita kocok Dikocok Pastikan creamy Dengan speed tinggi Selama kurang Lebihnya 10 menit Pemirsa Pemirsa Setelah bantik Butter Pasta red velvet Kita kocok Selama kurang Lebihnya 10 menit Pemirsa Pastikan Membang creamy Polanya Pasta red velvet Nyampur rata Pemirsa Oke Selesai Kemudian Lanjut Ke bahan A nya Pemirsa Pahan A Disini ada Telur ya Pemirsa Kita masukkan Telur Kemudian Gula halus Kemudian ada SP ya Pemirsa Kita masukkan Kemudian kita Kocok Pakai manual Dulu Sebelum kita Mixer Pakai mixer Pakai mesin Kita pakai Manual Dulu Oke Teknik Trik Cara membuat Red velvet Cake Ala Eza Cake Bakery Separa Separa Pastinya Oke Setelah kita Kocok Pakai manual Kemudian kita Pakai mesin Ya Pemirsa Oke Pemirsa Kemudian kita mixer Di speed Speed 3 Pemirsa Oke Kocok kurang lebihnya Selama 10 menit Dengan Kecepatan Tinggi Speed 3 Pemirsa Pemirsa setelah kita Kocok selama kurang lebihnya 10 menit Kita matikan dulu Kita pindah ke Speed Rendah Pemirsa Kemudian kita Masukkan Bahan berikutnya Yaitu Bahan C Ada baking powder Masuk Oke Oke Kemudian ada Coklat bubuk Masuk Kemudian Ada Tepung maizena Masuk Kemudian ada Tepung Masuk Kemudian ada Susu kental manis Oke Kemudian Sudah Masuk semua Kita matikan Pindah di Speed 2 Pemirsa Speed 2 Kita aduk Sampai Benar-benar Menyatu Antara Bahan A Dan Bahan C Oke Setelah Menyatu Masukkan Bahan C Ya Pemirsa Maaf Bahan B Bahan B Ada Butter Yang sudah Dikocok Sama Pasta Red velvet Tadi Ya Pemirsa Kita aduk Pastikan Nyampur Rata Oke Setelah Bahan B Masuk Untuk Butter Sama Pasta Red velvet Yang sudah Dikocok Creamy Tadi Di awal Video Setelah Nyampur Tidak 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 Lama Lama Ya Pemirsa Cukup Nyampur Rata Pengandukan Di Sedang Kurang Lebihnya 7 Menitan Ya Pemirsa Kurang Lebihnya Oke Sudah Kita Matikan Kita Cetak Di Loyang Ukuran Diameter 20 Sentimeter Tinggi 5 Oke Pemirsa Kemudian Kita Timbang Yang Pemirsa 200 Gram 200 Gram Dulu Kita Timbang Lagi 200 Gram Per Loyang Pemirsa Setelah Red velvet Sudah Selesai Kita Timbang Per Loyang 250 Gram Jadi 4 Loyang Terus Kita Bikin Scrumbel Nanti Kita Taruh Di Loyang Kurang 30 30 Dengan Berat Gram 760 Gram Mari Kita Panggang Kemudian Kita Oven Pemirsa Di Suhu Di Menit Di Menit 29 Detik Pemirsa Di Api Bawah 190 Api Atasnya Kasih 160 Pemirsa 160 Jarum Oke Boleh Kita Masukkan Paling Pojok 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 Tana Ya Betul Jangan terlalu Kedepan Sip Oke Oke Kemudian Masuk Red velvet Cake Pemirsa Oke Pemirsa Kita masuk Semua Sudah Kita tutup Kita kasih Menit 20 Menit 99 Detik Kita Tunggu Oke Proses Pemovenan Red velvet cake 20 Menit 99 Detik Ya Pemirsa Di Angka Suhu Api Bawah 190 Api Atas 160 Oke Kita Tengok Pemirsa Kita Tengok Pemirsa Ya Oke Kita Tusuk Pakai Tusuk Sate Kelihatannya Sudah 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 Mau matang Pemirsa Sudah Kita Keluarkan Pemirsa Keluarkan Semua Tusuk Tengahnya Sudah Kering Kering Ya Sudah Matang Kemudian Kita Ruluh 30 Ini yang Nantinya Kita Ambil Sebagian Buat Scramblenya Pemirsa Sudah Matang Semua Alhamdulillah Selesai Kita Tumpuk Dini Baru Kita Susun Nanti Kita Ambil Sebagian Kita Bikin Prambel Oke Pemirsa Ini Adonan Red Velvet Cake Pemirsa Yang Nantinya Kita Mau Bikin Scramblenya Pemirsa Taburan Atasnya Teknik Trick Ketika Kita Mau Bikin Scramblen Red Velvet Buat Taburannya Kita Oven Pemirsa Kita Panggang Berulang Ulang Sampai Ketemu Kering Sampai Kering Pemirsa Oke Pemirsa Setelah Red Velvet Cake Dingin Kita Susun Oke Pemirsa Setelah Red Velvet Cake Sudah Dingin Kita Susun Teknik Penyusunan Seperti ini Pemirsa Ini ada Tertatnya Kita Ambil Dulu Oke Pemirsa Kemudian Kita Poles Kita Poles Cream Cheese Pemirsa Pastikan Tipis Merata Oke Kemudian Setelah Dipoles Tipis Merata Lalu Kita Tumpuk Dengan Berikutnya Agak Ditekan Pemirsa Kemudian Kita Kasih Cream Cheese Lagi Pemirsa Oke Kemudian Kita Timpa Lagi Pemirsa Agak Ditekan Pemirsa Kasih Cream Lagi Oke Pemirsa Kemudian Lapisan Yang keempat Pemirsa Kita Tumpuk Lagi Pastikan Oke Pemirsa Setelah Lapis Keempat Kemudian Kita Poles Lagi Cream Cheese Nanti Atasnya Kita Kasih Scrumble Ya Pemirsa Oke Setelah Kita Poles Cream Cheese Atasnya Nanti Kita Tabur Scrumble Ya Pemirsa Oke Kemudian Kita Topping Scrumble Ya Pemirsa Ini Sisa Adonan Adonan Red Velvet Kita Topping Ikan Merata Pemirsa Red Velvet Kick Alah Eza Kickback Pijepara Menerima Kursus Pastinya Oke Pemirsa Akhirnya Sudah Jadi Juga Red Velvet Kick Kemudian Kita Potong Ya Pemirsa Oke Kita Potong Kita Potong CRD Wow Kita potong Mantap pemirsa Mantap Mantap Setel pet kick Akhirnya Sudah Mantap Terima kasih Terima kasih